Ya Pak, silahkan Teman-teman serta Bapak dosen, sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa Kita berdoa Segala puji sekur kami haturkan kehadapan hadirat mulia Tuhan Karena itu besar kasih dan kemuliaan Tuhan Dimana Tuhan telah menjaga lindungi kami dari hari ke hari terkhususnya pada hari ini Tuhan Tuhan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menjaga lindungi kami pada saat ini Dan pada saat ini pula Tuhan kami memulai perkuliahan Jaga lindungi kami Tuhan Berkati setiap kami yang mengikuti perkuliahan Biarlah apa yang kami belajar dan apa yang kami ajarkan Biar bermanfaat Bu, buat kami masing-masing Tuhan dalam kerajaan surga, kami serahkan perkuliahan kami pada saat ini Di dalam tangan kasih-Mu Terimalah doa dan permohonan kami Tuhan kepada Bapak kami berdoa Amin Oke Terima kasih buat Rambu Mayang Sari Benar ya, Mayang Sari namanya? Iya Pak Atau panggilannya ada yang lain? Mayang Pak Oke, Rambu Maya ya Oke, biar lebih simpel si Rambu Maya lebih Oke, terima kasih sudah berdoa buat kita Oke, ini mungkin ada masalah jaringan Ada beberapa teman yang keluar masuk dalam sulit ini Selamat sore Pak Oke, selamat sore Rambu Anggring Oke, kita akan mulai untuk kelas kita hari ini Mungkin sedikit cepat Terus nanti Saya akan sedikit berikan gambaran untuk kegiatan kita di depan Sebenarnya saya sudah buat untuk Google Classroom Tapi, tadi ada kendala di akun saya untuk akun dari kampus Jadi, saya masih minta untuk riset ulang Supaya saya bisa masukkan ke teman-teman dalam Google Classroom Supaya ada beberapa hal tentang materi dan lain sebagainya Kalian bisa akses di sana Kayak gitu Jadi, biar lebih dampak Oke Nah, untuk kegiatan kita hari ini Seperti yang telah saya sampaikan minggu lalu Saya akan share screen dulu Untuk Saya jadi petunjuklah buat kita Kayak gitu Untuk apa yang kita akan sharingkan sama-sama untuk hari ini Oke Nah Kita sudah masuk di topik tentang bioentreprenership di bidang pangan Oke Jadi, kita mulai dari bidang pangan untuk topik yang memang Bagaimana peranan kita sebagai orang biologi Oke Atau mungkin Kayak peluang-peluang bisnis Di bidang biologi itu seperti apa? Kayak gitu Ataupun produk-produk yang sudah pernah ada Di bidang biologi itu seperti apa? Kayak gitu Yang menjadi sedikit rujukan Buat kita ke depan Kalau memang kita Pas kita lagi mau menciptakan ide-ide untuk Beberapa usaha di bidang biologi Jadi Harapan saya dalam proses perkuliahan kita Jadi Minimal kita bisa Mendetain Progres ke depan seperti apa? Kayak gitu Walaupun kita tidak sampai menciptakan salah satu produk yang benar-benar baru Yang belum pernah ada Tapi setidaknya Kita bisa Memodifikasi kayak gitu Produk-produk yang sudah pernah ada Ataupun yang belum pernah ada Kalau ada ide Untuk menciptakan produk yang belum pernah ada It's okay Itu cukup bagus sekali Tapi sedikit tidaknya kita punya gambaran dulu nih Terhadap Beberapa potensi Usaha Yang pernah Ada di bidang biologi Kayak gitu Nah itu yang Kita akan bahas untuk hari ini Terlebih khusus untuk hari ini Kita Lihat nih Di bidang pangan apa saja yang Kita akan pelajari Kayak gitu Di bidang pangan untuk bisnis Biologi Atau Pemanfaatan ilmu biologi di bidang pangan Jadi di slide Oke Nah Untuk agendanya untuk hari ini Yang pertama kita akan Belajar tentang Pengertian Khusus dari Bioteknologi Pangan dan Dan penerapan Biointerpreneurship Di bidang biologi Jadi kita Sedikit bahas dulu nih Sebelum kita masuk di Beberapa proses Yang bisa kita lihat Atau produk-produk Yang kita bisa lihat Di bidang pangan Nah Terus yang kedua Kita belajar tentang Biointerpreneurship Pada bidang pangan Oke Kalau kita bahas Pengertiannya Terus kita belajar tentang Kaitannya terhadap Bisnis biologi Atau biointerpreneurship Pada bidang pangan Jadi apa saja yang Dikategorikan sebagai Penerapan Ilmu biologi Di bidang usaha Terlebih khusus Pada produksi-produksi Pangan Terus yang ketiga Kita akan sedikit Bahas tentang Produk Biointerpreneurship Di bidang pangan Jadi produk-produk Biointerpreneurship itu Apa saja Kayak gitu Nah Jadi ini yang kita Pelajari Silahkan bisa nanti Disimak Kalau ada beberapa hal Kita bisa diskusi Ini sebagai Petunjuk juga Untuk Cegiatan kita Di minggu depan Kayak gitu Nah jadi Ini sebagai petunjuk Karena minggu depan Kita akan belajar Terhadap Produk-produk yang Non pangan Kayak gitu Jadi konsepnya Seperti apa Mending kalian bisa Dapat gambaran Untuk Beberapa jenis Produk biologi Di bidang pangan Nah Ini Kurang lebih Tiga poin Atau tiga agenda Yang kita akan Pelajari Untuk hari ini Dan next Oke Terus selanjutnya Ini adalah Oke ini Suara Suara saya Kutus Jelas pak Oke Mungkin Mungkin jaringan ya Oke ini ada dari Cek dari Trifonia Mungkin karena Jaringan ya Trifonia Jadi agak Terkutus-kutus Soalnya di perangkat Teman-teman yang lain Ini Cukup jelas Terus Koneksi internet Saya juga Di sini Cukup Bagus Jadi kemungkinan Dari perangkat Punya Trifonia Oke Kita lanjut ya Nah ini adalah Kemampuan Akhir Yang Kita harapkan Dari Proses pembelajaran kita Jadi Kemampuan akhir Yang kita Targetkan adalah Mahasiswa mampu Membuktikan Biointerpressif Di bidang pangan Seperti apa Kayak gitu Nah setelah Kita belajar Tentang Biointerpressif Di bidang pangan Kita bisa membuktikan nih Dari beberapa Produk-produk Biologi Yang bergerak Di bidang pangan Kayak gitu Atau bisnis-bisnis Biologi Yang bergerak Di bidang pangan Oke Nah Jadi ini Yang menjadi target kita Untuk Selesainya Proses perkuliahan ini Oke Nah Yang berikut Kita akan Lanjut Di pengertian Ini adalah agenda kita Yang pertama Itu pengertian Tentang Bioteknologi Kalau kita berbicara Tentang Biointerpressif Ataupun Kemanfaatan Beberapa jenis makhluk hidup Kita tidak terlepas Dari yang namanya Bioteknologi Nah Jadi Kalau kita berbicara Ini adalah Salah satu Pintu masuk Untuk penerapan Beberapa pengetahuan Tentang bioteknologi Tentang bioteknologi Jadi Kalau kita mau belajar Tentang bisnis biologi Kita tidak terlepas Dari yang namanya Bioteknologi Oke Nah Yang pertama Kita Sedikit Koreksi kembali dulu Tentang bioteknologi Mungkin teman-teman Sudah pernah dengar Arti Ataupun Pengertian dari Bioteknologi Itu sendiri Nah Yang pertama itu Bioteknologi sendiri Berasal dari Kata bio Di pertemuan-pertemuan Sibu Kita pernah bahas Terus Yang berikut Adalah Belajar tentang Teknologi Jadi Dari Bioteknologi itu sendiri Itu berasal dari Dua kata Yaitu bio Kehidupan Dan teknologi Nah Jadi bio ini Berasal dari kata biologi Jadi Kalau kalian dengar Kata istilah Bioteknologi Itu Dari kata Biologi Nah Ada beberapa jurusan Yang benar-benar Memang membahas Tentang bioteknologi Contohnya Di kampus Udayana Ada satu jurusan Tentang bioteknologi Tapi Dia lebih ke arah Bioteknologi pertanian Jadi konsentrasinya Lebih ke arah pertanian Jadi Saya rasa Ada satu dosen kita Kayaknya ya Di Dosen pertanian Kayaknya Dia salah satu Alumni Oh bukan Bukan dosen pertanian Dosen Di Akper Kalau kalian tahu Dosen di Akper Dia itu Akas semester saya Dia ambil tentang Satu Geoteknologi Dia lebih ke arah Farmasi Dia ambil Terus satunya Fisiologi Kayaknya Kalau misalnya Cuma Tidak terlalu akal Oke Nah Jadi yang pertama Kita Kata bioteknologi Itu berasal dari Biologi Kalau misalnya kalian Dengar kata biologi Otomatis kita belajar Tentang kehidupan Organisme Baik yang berbentuk mikro Maupun yang berbentuk makro Jadi Semua jenis Makhluk hidup Itu yang berkaitan Dengan biologi Kayak gitu Nah Jadi Ini Kata pertama Dari bioteknologi Terus yang berikut Kata teknologi Ada yang bisa memberikan pandangan Menurut kalian nih Kalau tadi Biologi Udah sering kita dengar nih Mungkin Pula teknologi Kalian udah sering dengar Ada yang bisa Dikit memberikan Gambaran Menurut kalian Yang kalian pahami Teknologi itu apa sih Kalian Ada Yang bisa memberikan pendapat Bisa resen Mungkin Atau Harus 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 Kalau Harus Seperti dia Pemanfaatan Siapa ini Siapa nih Siapa nih Oh Mbak Agus Silahkan Mbak Agus Menurut Mbak Agus Teknologi itu Seperti apa Dia itu merupakan Tujuan Atau Pemanfaatan Oke Ada salah satu Tujuan Atau Pemanfaatan Mungkin ada yang lain Selain Mbak Agus Sarana Mungkin Pak Oke ada yang bilang Sarana Oke Tadi Ada yang bilang Tujuan Terus ada yang bilang Sarana Oke Pernah dengarkan Kata teknologi Tengah Pak Oke Pernah ya Oke Menurut kalian Kalau dengar kata teknologi Itu berbicara Tengah Ada yang bisa mungkin Sedikit memberikan Gambaran Ada yang resen Tentang alat Pak Oke Ada yang bilang Tentang alat Siapa tuh Umbu Efer Barang-barang Oke Usahakan Raise hand ya Oke Supaya kita bisa lihat Oke Barang-barang Oke Saya kasih kesempatan Damianus Silahkan Damianus Menurut Damianus Kalau menurut saya Berbicara tentang Penerapan Pak Kalau teknologi Oke Berbicara tentang Penerapan Oke Nevesi Rambu Nevesi Silahkan Iya Pak Kalau dari saya itu Teknologi itu Rancangan atau desain Pak Oke Rancangan atau desain Ini udah banyak Pasukan nih Yang berikut Rambu Carolina Silahkan Sudah saya Pak Teknologi itu mungkin Sebuah perangkat lunak Yang digunakan dalam Berbisnis Mengenai biologi Oke Perangkat lunak Yang digunakan Untuk Berbisnis dalam bidang biologi Oke Ada lagi Klien Carolina Mungkin Dari saya Pak Oke Ini siapa nih Resen Oke Ungkusem Silahkan Kalau dari saya Pak Ini Kesedihan Keseduruhan Alat-alat Yang digunakan Untuk Kisahnya Keadakan Yang berbisnis Baru biologi itu Digunakan dalam Misalnya Dalam pelaksanaan Atau Pengendalian Untuk Apa Dalam penyelesaian Sebuah Bermasalahan Yang berbisnis Bermasalahan Biologi Pak Misalnya Alat tersebut Oke Untuk menyelesaikan Persoalannya Oke Terima kasih Umbud Sam Oke Terima kasih juga Buat teman-teman yang tadi Udah banyak Ada yang bilang Ada yang bilang Desain Ada yang bilang Alat Penerapannya Jadi Ini memang Tata teknologi sendiri Itu Tidak Asing Buat kita Bahkan Untuk saat-saat ini Kalau Kita mau bergerak Dimanapun Atau dimanapun Kita butuh yang namanya teknologi Salah satu Contoh Kita Kuliah online Video conference Seperti ini Itu Karena salah satu teknologi Atau kemudian teknologi Oke Kita coba lihat Supaya nanti Teman-teman Bisa Merumuskan Arti dari Kata bioteknologi Oke Nah Secara sederhana Teknologi Itu sendiri Adalah ilmu pengetahuan Yang mempelajari Tentang ketampilan Seperti tadi yang kalian bilang Penerapan Dalam menciptakan alat Sehingga metode Guna membantu Penyelesaian Berbagai pekerjaan manusia Oke Jadi Ini Walaupun sebenarnya Banyak pendapat Dari ahli Mengenai tentang Teknologi sendiri Tapi ini saya sedikit Merangkum Dari beberapa pendapat Para ahli Jadi saya tidak Cantumkan Nama ahlinya disini Karena ini adalah Rangkuman yang saya buat Buat-buat kita Jadi untuk mengartikan Bahwa Pengertian dari Teknologi itu sendiri Jadi Salah satu ilmu pengetahuan Yang bisa memberikan Keterampilan Buat kita Seperti yang kalian bilang Tadi bisa desain Penerapan Terus memberikan Kujuan Tentu Itu adalah salah satu Beberapa Manfaat dari teknologi Nah Jadi intinya adalah Untuk memudahkan Setiap pekerjaan manusia Adanya teknologi Adalah untuk memudahkan Pekerjaan kita Sebagai manusia Contohnya nih Kesulitan karena Pandemi seperti ini Kita bisa belajar online Kalian mau kirim tugas Ada gobel kelas rungan Dan lain sebagainya Nah Jadi itu adalah Salah satu manfaat dari teknologi Nah Begitu juga di bidang biologi nih Oke Kita coba lihat Dari pandangan ini Berarti kalian bisa menyimpulkan nih Ada yang bisa mungkin Sedikit menyimpulkan Kata bioteknologi Mungkin Arti Dari teknologi Dan pengabungan dari bioteknologi Ada yang bisa menyimpulkan Pengertian secara umum Dari bioteknologi Oke Rambu Yosi Silahkan Iya pak Kalau dan saya pak Bioteknologi adalah Cabang ilmu biologi Yang mempelajari Pemanfaatan makhluk hidup Maupun produk dari makhluk hidup Dalam Proses produksi Untuk menghasilkan Barang dan jasa Yang dapat digunakan Oleh manusia Terima kasih pak Oke Terima kasih Rambu Yosi Nah Cabang ilmu biologi Yang dijelaskan tadi Udah Yosi Oke Ada yang lain Yang lain mungkin Bisa Resen Selain Rambu Yosi Oke Ini yang cewek Saya mau dengar yang cowok Dulu satu kali Ada yang bisa Menyederhanakan Mungkin Kata bioteknologi Itu berbicara tentang apa Dari tadi Kata bio Kehidupan Orang-orangisme Terus teknologi Pengatuan yang mempelajari Tentangan kampilan Dan Menciptakan alat Atau metode Dalam membantu Pengerjaan manusia Oke Mungkin saya Oh ini cewek semua nih Oke Saya mau kasih kesempatan Rambu Grace Kerasiela Silahkan Iya pak Kalau dari saya Bioteknologi itu Adalah Makhluk hidup Yang mampu Mempelajari Oke Suaranya Tukus nih Menciptakan Alat Hingga Terima kasih Terima kasih Rambu Grace Tapi Yang lain Kedengaran kan Atau terputus 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 Agak terputus Ya Berarti Masalah koneksi Di Di Rambu Grace Oke Oke Terima kasih Rambu Garacela Oke Saya mau kasih kesempatan Di Rambu NC dulu Oke Silahkan Rambu NC Baik pak Kesimpulan dari Biotek Ponde ini Ada sosialisasi Terima kasih pak Ini Dajaji kesimpulan Dari Bioteknologi Yaitu Tidaknya Dengar Keterampilan Yang Keterampilan Yang Diubah Menjadi Sumber daya Alat Keterampilan Yang Diubah Sebagai Sumber daya Alam Menjadi Alat Alat Kasi Pani Untuk Mempermudah Pekerjaan Manusia Oke Terima kasih Rambu NC Oke Ini tadi ada yang Bocor-bocor Yang bahas Sosialisasi Dari belakang Oke Itu dinamika Kalau kita belajar Online Terima kasih Rambu NC Dan Oke Yang terakhir Saya mau kasih Umbu Damianus Oke Yang mewakili Untuk Para lelaki tangguh Silahkan Menurut saya Bioteknologi Adalah suatu cabang ilmu Biologi Yang Mempelajari Tentang Pemanfaatan Makhluk hidup Dan Penggunaan Biokimia Mungkin itu saja Pak Oke Terima kasih Buat Rambu Maya Oke Saya mau kasih Kesempatan Cowok lagi Satu kali Oke Umbu Julio Silahkan Kalau sedikit Dersa Bioteknologi Itu mungkin Salah satu Bahan mental Yang melalui Modern Tapi dia Bisa melalui Dari Salah satu Transformasi Dari yang berkaitan Dengan jologi Oke Terima kasih Untuk Pembu Julio Oke Pendapat yang cukup bagus Tadi Yang cukup beragam Dari Logika Kepikir kita Untuk Mendeskripsikan Apa ini Bioteknologi Sebelum kita Akan sampai Nanti Di Slide Selanjutnya Yang kita akan Bahas tentang Spesifik Untuk Bio Interpreneur Oke Nah Jadi kita Next dulu Nah Secara Secara Sikat Sebenarnya Dari kata Sebenarnya Untuk Untuk Kata Bioteknologi Itu banyak Pendapat Para ahli Yang Kalau misalnya Kalian baca Di internet Dan di Berapa Jurnal Itu banyak Yang Beragam Tapi Sedikit Saya merangkuk Di sini Dari kata Bio Dan Bioteknologi Bioteknologi Diartikan Sebagai Penggunaan Organisme Atau Sistem hidup Untuk Memecahkan Suatu masalah Atau Untuk Menghasilkan Produk Yang Lebih Berguna Oke Seperti Yang disampaikan Oleh teman-teman Kalian Tadi Oke Itu Sebenarnya Beberapa Pendapat Para ahli Tentang Bioteknologi Tapi Karena Di sini Kita bahas Tentang Mengacu Pada Biologi Jadi Lebih ke arah Untuk Proses-proses Mikroorganisme Atau Pemanfaatan Mikroorganisme Seperti yang Sampai Oke Kita next Dulu Nah Itu Untuk Tata Bioteknologi Sendiri Oke Nah Terus Ada Ada Beberapa Pendapat Juga Atau Pendapat Lain Tadi Sedikit Perangkuman Dari Dari Untuk Slide yang Pertama Terus Ini Ada Sedikit Mengambil Dari Beberapa Pendapat Dari Teman Tadi Ada Satu Pendapat Tadi Dari Julius Menyampaikan Tentang Hal Ini Bioteknologi Dapat Didefinisikan Juga Sebagai Aplikasi Proses Biologis Dengan Menggunakan Sel-sel Mikroba Tanaman Maupun Hewan Serta Bagian-bagian Daripadanya Untuk Menghasilkan Barang Dan Jasa Oke Nah Jadi Ini Beberapa Definisi Dari Bioteknologi Jadi Kedepan Misalnya Kalau ada Beberapa Pertanyaan Tentang Bioteknologi Kalian bisa Menjelaskan Dengan Baik Supaya Kita Paham Dulu Tentang Bioteknologi Sendiri Baru Kita Nanti Bisa Berpindah Ke Produksi Pangan Seperti Apa Jadi Kita Punya Gambaran Dulu Tentang Bioteknologi Sendiri Karena Kalau Kita Bahas Tentang Beberapa Produk-produk Pangan Itu Nanti Adalah Proses-proses Biologi Nah Yang mengarah Pada Proses Produksi Tentang Produk-produk Di bidang Pangan Oke Nah Terus yang berikut Ini paling gampang Mungkin Ada yang Tau Kata Pangan Itu Sendiri Menurut Kalian Pangan Itu Apa Mungkin Satu Dua Orang Makanan Pak Oke Ada yang bilang Makanan Makanan Pak Makanan Lokal Pak Ada yang bilang Makanan Lokal Atau Pangan Lokal Oke Jadi Ini cukup Familiar Kalau misalnya Kalian Tentang Itu Sudah Keterlaluan Oke Nah Kita Coba Next Nah Ini saya Sedikit Memberikan Satu Pendapat Kayak Gitu Nah Kenapa Saya Tidak Selalu Sebenarnya Kalau Ambil Ambil Pendapat Orang Lain Ini Tips Juga Buat Kalian Kalau Kalian Mau Menomis Sesuatu Baik Nanti Deskripsi Atau Jangan Lupa Kalau Kalian Ngambil Kata Orang Lain Kalian Jangan Lupa Taruh Jurnalnya Atau Sumber Jurnalnya Seperti Apa Nah Tapi Hal Ini Saya Mengambil Rangkuman Dari Beberapa Pendapat Jadi Saya Tidak Santumkan Namanya Nah Jadi Pangan Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Berasal Dari Sumber Hayati Produk Pertanian Perkebunan Eutanan Perikanan Pertanakan Perairan Baik Yang Diolah Maupun Yang Tidak Diolah Yang Diperuntukkan Sebagai Makanan Atau Minuman Untuk Dikonsumsi Manusia Nah Secara Deskripsi Pangan Ini Seperti Ini Jadi Ada Beberapa Sumber Hayati Yang Memang Kita Olah Dan Yang Baik Bisa Dimakan Langsung Dan Tidak Atau Mulai Proses Pengolahan Dulu Bisa Dimakan Baik Dari Sumber Perkebunan Hutanan Perikanan Mampu Pernakan Nah Jadi Kalau kita Berbicara Tentang Biointerferensif Di bidang Pangan Nanti Kita Tidak Terlepas Dari Topik Yang Ini Supaya Kedepan Kalian Bisa Tahu Kalau Berbicara Tentang Biointerferensif Atau Produk-produk Biologi Di bidang Pangan Itu Apa Saja Nah Jadi Di pertemuan Kedua Kalian Bisa Membuat Sebuah Logika Untuk Sedikit Menerangkan Jadi Kalian Bisa Perhatikan Dulu Untuk Pertemuan Hari ini Supaya Kalian Bisa Menyelesaikan Parentesan Di pertemuan Berikut Nah Ini Ada Keterkaitannya Karena Pertemuan Berikut Kita Bahas Yang Nonpangan Nah Jadi Ini Secara Khususus Pengertiannya Kayak Gitu Oke Nah Ini Untuk Pengertian Dari Bioteknologi Terus Dari Pangan Oke Kalau Tadi Oke Nah Tadi Sudah Dengar Istilah Pangan Bioteknologi Terus Biologi Teknologi Sendiri Dan Bioteknologi Nah Yang Berikut Dari Penjelasan Yang Pertama Tadi Ada Yang Bisa Memberikan Sedikit Gambaran Umum Bioteknologi Pangan Seperti Apa Tadi Biologi Sudah Bahas Tentang Bioteknologi Organisme Terus Teknologi Adalah Penerapan Untuk Memudahkan Pekerjaan Pekerjaan Manusia Untuk Pangan Adalah Sumber-sumber Dari bidang Hayati Peternakan Dan lain sebagainya Untuk Kebutuhan Manusia Baik Yang dimakan Bioteknologi 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 Pangan Bisa Memberikan Gambaran Oke Mungkin Di SMA Kalian Sudah Belajar Tentang Bagaimana Menciptakan Logika Dalam 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 Pikiran Kalian Untuk Meneskripsikan Sesuatu Oke Ada Mungkin Mayang Sari Bisa Risa Oke Dari Rambu Maya Dulu Setelah Rambu Maya Baru Siapa Umbu Agus Bioteknologi Pangan Didefinisikan Sebagai Aplikasi Teknik Biologis Untuk Menghasilkan Tanaman Pangan Hewan Dan Mikroorganisme Dengan Tujuan Meningkatkan Sifat Kualitas Keamanan Dan Kemudahan Dalam Proses Dan Produk Makanan Oke Terima kasih Rambu Maya Oke Bagus sekali Sekali lagi Terima kasih Yang berikut Tadi Siapa Yang cowok Umba Agus Silahkan Sama Pak Sudah lengkap Oke Ini ada Dari Natania Silahkan Rambu Natania Satu orang Kalau Dari Saya Bioteknologi Bioteknologi Pangan Itu adalah Aplikasi Atau Pemanfaatan Ini Sel-sel Mikroba Dari Bidang Pertanian Perikanan Dan Yang lain Lain Yang akan Diolah Nanti Ini menjadi Yang akan Diolah Yang maupun Yang tidak Diolah Yang akan Dimanfaatkan Sebagai Makanan Atau Minuman Untuk Dikonsumsi Oleh Manus Oke Terima kasih Rambu Natania Yang berikut Umbu Ever Silahkan Mungkin Saya Contohnya Seperti Tahu Tempe Oke Contohnya Ini langsung Contoh Oke Tahu Tempe Terus Terima kasih Rambu Yosina Ini Ores Sender Atau Mungkin Resen Yang Tadi Yang Tadi Oke Ini Yang Terakhir Rambu Her Silahkan Baik Bioteknologi Panggannya Itu Mempelajari Tentang Pemanfaatan Berbagai Jenis Mikroba Dan Mikro Organisme Yang Menguntungkan Yang Bertujur Untuk Menghasilkan Produk Bahan Pangan Manusia Oke Terima kasih Untuk Tiga Pendapat Tadi Yang Cukup Bagus Hampir Sama Untuk Mendiskusikan Tentang Bioteknologi Nah Kenapa Saya Selalu Memberikan Dikit Diskusi Kepada Kalian Supaya Nanti Di Pertemuan Berikutnya Sama Slides Berikutnya Kalian Bisa Punya Gambaran Bioteknologi Tentang Ini Karena Ada Rentesannya Nah Sebelum Kita Bahas Tentang Bio Interpret Di Bidang Bologi Kita Tahu Dulu Ini Karena Untuk Mengacu Pada Bio Interpret Di Bidang Pangan Atau Pembaatan Mikro Organis Di Bidang Pangan Kita Tahu Dulu Dari Istilah Istilah Ini Oke Nah Ini Sedikit Saya Merangkum Dari Tadi Pendapat Pendapat Yang Kalian Sama Dengan Pendapat Yang Saya Mau Kasih Kalian Nah Jadi Secara Sederhana Bioteknologi Pangan Itu Adalah Pemanfaatan Mikro Organisme Untuk Melakukan Pengelolaan Pengelolaan Makanan Dengan Mengubah Bahan Makanan Menjadi Bentuk Lain Oke Nah Jadi Secara Sederhananya Seperti Itu Nah Seperti Yang Kalian Sampaikan Tadi Misalnya Pemanfaatan Mikro Organis Tumbuhan Dan Sebagainya Nah Jadi Untuk Bioteknologi Pangan Ini Adalah Kita Memanfaatkan Berbagai Macam Mikro Organisme Baik Hewan Tumbuhan Dan Sebagainya Untuk Melakukan Proses Pengelolaan Makanan Dari Bahan Mentah Menjadi Bahan Jadi Nah Jadi Inilah Yang Kita Akan Pelajar Hari ini Bagaimana Proses Biologi Untuk Menciptakan Suatu Produk Makanan Dari Produk Bahan Mentah Menjadi Bahan Yang Lain Seperti Yang Dicontohkan Oleh Ubu Efer Tadi Misalnya Ada Tahu Tempe Nah Jadi Itu Salah Satu Produk Dari Adanya Teknologi Biologi Atau Bioteknologi Nah Jadi Walaupun Sebenarnya Itu adalah Satu Nanti Pembagiannya Ada lagi Bioteknologi Alami Seperti Apa Nanti Kita Akan Lebih Belajar Lebih Menjadi Tapi Dalam Hal ini Karena Kita Belajar Tentang Bioteknologi Kita Lebih Belajar Prospek Usahanya Kedepan Seperti Apa Proses Proses Usaha Pengolahannya Seperti Apa Itu Aja Kita Pelajari Jadi Kita Tidak Terlalu Mengacu Pada Ini Harus Ini Harus Ini Jadi Lebih Ke Arah Bioteknologi Di Bidang Biologi Oke Nah Jadi Itu Tadi Untuk Pengertiannya Atau Sedikit Gambaran Supaya Sebagai Kedahuluan Dalam Kita Akan Bahas Tentang Bioteknologi Di Bidang Pangan Oke Kita Next Nah Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Bio Interprengasi Tadi Untuk Di Bidang Pangan Seperti Yang Saya Jelaskan Selain Sebelumnya Kita Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Bioteknologi Nah Jadi Untuk Mengolah Berbagai Jenis Pangan Menjadi Sebuah Yang Lebih Berkualitas Dari Sigi Ekonomi Ataupun Yang Lebih Punya Nilai Jual Tinggi Dari Bahan Yang Memang Kurang Diminasi Dan Menjadi Barang Lain Itu Kita Perlu Yang Namanya Bioteknologi Makanya Tadi Saya Jelaskan Tentang Bioteknologi Nah Jadi Pemanfaatan Ilmu Biologi Pada Usaha Peningkatan Pangan Sudah Banyak Dilakukan Sejak Dulu Ada Beberapa Contoh Yang Memang Sudah Sering Digunakan Atau Penerapan Bioteknologi Itu Di Bidang Pangan Sudah Roti Maupun Keju Yang Sudah Dikenal Sejak Abad Ke 19 Seperti Yang Dicontohkan Tadi Ini Adalah Beberapa Pemanfaatan Dari Bioteknologi Misalnya Pembuatan Roti Pembuatan Keju Pembuatan Bir Teknik Fermentasi Walaupun Sebenarnya Masih Banyak Beberapa Teknik Untuk Kalian Mempelajari Untuk Produksi Di Bidang 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 Pangan Nah Kita Tidak Terlalu Bahas Tentang Lebih Bidang Bidang Pangan Tapi Kita Lebih Kearah Produksi Untuk Usaha Biologinya Seperti Apa Supaya Kedepan Kalian Punya Gambaran Ternyata Barang Ini Atau Keju Sudah Ada Saya Mau Buat Yang Lain Daripada Keju Dengan Bahan Yang Lain Mungkin Itu Untuk Dari Segi Kita Memodifikasi Walaupun Kita Tidak Memiliki Ide Yang Memang Harus Membuat Barang Baru Nah Jadi Ini Adalah Beberapa Contoh Yang Memang Sudah Diterapkan Sejak Dulu Jadi Bukan Baru Bukan Bioteknologi Ini Bukan Baru Diterapkan Nah Jadi Di bidang Pangan Dengan Penggunaan Teknologi Rekayasa Genetik Selain Contoh-contoh Yang Tadi Itu Bagian Infermentasi Ada Lagi Untuk Produksi Bioteknologi Di bidang Pangan Nah Di bidang Pangan Dengan Menggunakan Teknologi Rekayasa Genetik Kultur Jaringan Dan Rekombinan DNA Dapat Dihakilkan Tanaman Dengan Sifat Dan Produk Tunggul Karena Mengandung Satgisi Yang Lebih Jika Dibandingkan Dan Tanaman Biasa Terus Lebih Tahan Terhadap Hama Maka Tekanan Terhadap Lindungan Oke Nah Jadi Penerapan Bioteknologi Sendiri Itu Sudah Banyak Sebenarnya Dilakukan Salah Satunya Dengan Metode Kuntur Jaringan Atau Penerapan Sel Hidup Dari Tanaman Ataupun Hewan Atau Mikroorganisme Untuk Menghasilkan Jenis Tanaman Yang Menghasilkan Tanaman Baru Dengan Kualitas Yang Lebih Bagus Dibandingkan Tanaman Hidup Terus Yang berikut Ada yang Namanya Rekombinan DNA Ini Adalah Rekayasa Genetika Jadi Sudah Banyak Beberapa Peningkatan Untuk Dunia Pangan Jadi Dengan Cara Merekayasa Genetika Jadi Kalau kita Belajar Tentang Molekuler Pasti Kalian Akan Lebih Tau Tentang Rekombinan DNA Seperti Apa Atau Mungkin Nanti Kalian Dapat Mata Kuliah Sudah Dapat Mata Kuliah Kimia Dasar Mungkin Sudah Pernah Dapat Sudah Dapat Sudah Sudah Disinggung Tentang Rekombinan DNA Jadi Jadi Itu Untuk Beberapa Teknologi Yang Bisa Digunakan Nah Jadi Ini Beberapa Kemanfaatan Dari Ilmu Biologi Untuk Menciptakan Sebuah Produk-produk Yang Baru Yang Sudah Pernah Dilakukan Jadi Bioteknologi Ini Bukan Ilmu Penasuan Baru Tapi Penerapannya Sudah Sejak Lama Nah Bisa berikut Di negara kita Ini khususnya Untuk Indonesia Itu Tadi Dikit Gambaran Untuk Secara Umum Nah Di negara kita Banyak Dijumpai Produk-produk Makanan Tradisional Hasil Proses Fermentasi Atau Pemanfaatan Dari Bioteknologi Sendiri Atau Kerja Mikroorganisme Seperti Yang Disampaikan Oleh Bu Ever Tadi Ada Contohnya Tempe Terus Oncom Dan Sapai Ya Gitu Oke Pernah Dengan Istilah Tape Kan Pernah Makan Tape Oke Kalau Di Sumba Itu Biasa Kita Kenan Dari Bahannya Dari Ubi Kayu Oke Mungkin Kalau ada Yang Saya Tidak Terlalu Suka Karena Agak Asam Asam Begitu Lebih Suka Ubi Kebaunya Kita Di Sumba Daripada Dibuat Fermentasi Oke Jadi Sebenarnya Kalau kita Bahas Ubi Ubi Kambaunya Kita Sebenarnya Tekniknya Hampir Sama Tapi Metodenya Yang Beda Metode Fermentasinya Yang Beda Kayak Gitu Itu Mungkin Bisa Dikembangkan Nanti Ubi Kambaunya Orang Sumba Ada 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 Pernah Makan Ubi Kambau Bener Ubi Kambau Namanya Ubi Yang Di Oke Oke Jadi Hampir Semua Saya Dulu Besar Dari Kecil Terimakan Ubi Kambau Oke Kalau Misalnya Nah Jadi Ini Sedikit Untuk Kalau Misalnya Kalau Tapai Kan Dia Fermentasinya Lebih Di Di Ruang Dalam Satu Wadah Yang Memang Tidak Boleh Ada Udaranya Nah Jadi Semua Ini Digolongkan Kedalam Bioteknologi Terasional Atau Konfesional Oke Jadi Beberapa Contoh Yang Sudah Diterapkan Di Indonesia Ini Adalah Salah Satu Bioteknologi Sekarang Tradisional Oke Yang Bahkan Sudah Pernah Dilakukan Turun Temurun Kayak Gitu Nah Misalnya Salah Satu Contohnya Seperti Produk Tempe Nah Walaupun Sebenarnya Denek Boyang Kita Ini Kalau Dulu Untuk Produksi Kacang Kedelai Kurang Makanya Kedepan Bisa Ada Ide Selain Menggunakan Kacang Kedelai Boleh Bisa Nggak Kita Gunakan Dengan Kacang Kacangan Yang Lain Itu Boleh Di Explore Nanti Bagaimana Kita Mencari Ide Untuk Proses Bisnis Kedepan Oke Terus Yang Berikut Nah Jadi Bioteknologi Tradisional Memiliki Ciri Semua Hasil Akhir Dari Produktifitasnya Adalah Sebagai Proses Alami Sesuai Dengan Kemampuan Dasar Yang Dimiliki Oleh Tiap Organisme Yang Berperan Oke Jadi Secara Umum Sebenarnya Dari beberapa Contoh Penerapan Yang Tadi Itu Adalah Kegiatan Penerapan Bioteknologi Secara Tradisional Nah Itu Dilakukan Oleh Mikroorganisme Secara Alami Kayak gitu Mungkin Nanti Kalau Kalian Mau Membuat Produk Dengan Memang Kerakan Mikroorganisme Lain Bisa Dipelajari Di Explore Lebih Dalam Lagi Untuk Menemukan Seperti Apa Kayak Gitu Nah Nanti Mungkin Ada Kegiatan Kegiatan Yang Kita Lakukan Lebih Ke Arah Men Explore Nah Ini Untuk Topik Ketiga Ini Sebuah Gambaran Supaya Kalian Belajar Men Explore Apa Sebenarnya Beberapa Produk Produk Yang Memang Itu Menjadi Ide Kita Kedepan Nah Jadi Yang Hadir Saat Ini Mungkin Bisa Mengerjakan Projek Projek Yang Lain Kedepan Karena Dia Bisa Mendapatkan Gambaran Umum Tentang Projek Yang Kita Selesaikan Karena Di Masa Kuliah Ini Ini Lebih Ke Arah Banyak Projek Oke Teorinya Agak Sedikit Kita Punya Jata Cuma Satu SKS Teori Lebih Ke Banyak Praktik Oke Nah Jadi Nanti Lebih Kebanyak Kita Melakukan Sedikit Pembuktian Atau Coba Untuk Produk Produk Ini Jadi Kalau Yang Ikut Mata Kuliah Hari Ini Bisa Sedikit Punya Gambaran Untuk Projek Projek Kedepan Dia Bisa Menyelesaikan Dengan Baik Karena Dia Sudah Dapat Gambaran Untuk Hari Ini Jadi Teknik Dasarnya Sudah Ada Oke Nah Ini Untuk Secara Tradisional Kita Coba Cek Nah Jadi Proses-proses Bioteknologi Dalam bidang Pangan Saat Ini Melikuti Proses Fermentasi Yang Berupa Bahan Makanan Seperti Ada Beberapa Contoh Kalau Tadi Yang Tradisional Ini Sedikit Sering Kita Jumpai Ada Beberapa Contoh Yang Memang Sering Kita Jumpai Dalam Produksi Biduksi Pangan Nah Dengan Menggunakan Teknik Fermentasi Yaitu Berupa Bahan Makanan Seperti Yogurt Pernah Makan Yogurt Di Bini Market Banyak Kayak Di Sumba Di Nusantara Itu Kayak Ada Jual Yogurt Keju Bir Anggur Cuka Roti Dan Kecap Oke Kenapa Kita Tidak Terlalu Suka Yogurt Lidah Kita Lidah Orang Sumba Oke Sampai Jujur Saya Tidak Terlalu Suka Sebenarnya Yogurt Yang Memang Sampai Hari Ini Keju Kalau Makan Keju Agak Muntah Mual Terus Kalau Makan Keju Makanya Teman-teman Disini Kadang Mereka Bilang Benar-benar Dari kampung Yang Saya Bilang Ini Memang Lahir Besar Di Kampung Yang Tidak Ada Sampai Di Bali Yang Namanya Keju Jadi Saya Tidak Terlalu Suka Jadi Kadang Memang Realitanya Seperti Saya Tidak Terlalu Suka Karena Memang Dari Nenek Boyang Kita Kayak Gitu Jadi Tidak Terlalu Banyak Makan Kayak Gitu Jadi Saya Tidak Terlalu Suka Nah Jadi Ini Beberapa Contoh Produk-produk Konfesional Yang Memang Sudah Banyak Menggunakan Proses-proses Biotechnologi Seperti Yogurt Keju Bir Anggur Cuka Roti Dan Ecap Walaupun Sebenarnya Secara Alami Dulu Oneritmo Yang Kita Sudah Pernas Tapi Pengembangan Untuk Bioteknologinya Sudah Banyak Peralatan Yang Bagus Terus Tekniknya Metodenya Jauh Lebih Canggih Dibandingkan Dengan Proses Fermentase Dari Dulu Seperti Contoh Nah Ada Bir Anggur Kalau Spesinya Orang Sumba Sebenarnya Kandar Alkoholnya Jauh Lebih Tinggi Daripada Bir Anggur Dan Yang Lain Nah Jadi Ada Yang Ada Yang Pernah Di Akakan Atau Misalnya Air Kepala Orang Sumba Bilang Jadi Produksi Alkoholnya Itu Jauh Lebih Tinggi Dengan Proses Tradisional Yang Kita Lakukan Nanti Mungkin Di Pertemuan Keberapa Kita Akan Explore Tentang Produksi Bir Jadi Kita Akan Kaitan Dengan Produksi Pekinya Orang Sumba Seperti Apa Supaya Nanti Kalian Punya Ide Oke Nah Jadi Ini Adalah Beberapa Contoh Produksi Pangan Yang Menerapkan Bioteknologi Kita Coba Next Oke Yang Berikut Ini Adalah Produk-produk Biointerpreensif Di bidang Pangan Oke Jadi Kalau Tadi Kita Sudah Bahas Beberapa Contoh Sekarang Kita Coba Lihat Nih Beberapa Produk Yang Memang Sudah Banyak Di Dimakan Oleh Meserak Perusahaan Dunia Maupun Indonesia Ini Sebagai Pedoman Kita Kedepan Oke Nah Sebelum Kita Sampai Di Proses Di Beberapa Jenis Produk Kita Coba Lihat Dulu Peta Yang Ini Nah Jadi Ini Adalah Salah Satu Kurikulum Atau Plan Bioteknologi Yang Sudah Beredar Untuk Dalam Beberapa Jurnal Yang Telah Dipublikasikan Nah Ini Saya Ambil Dari Salah Satu Jurnal Nah Untuk Produksi Formasi Kurang Lebih Dari Total Produksi Bioteknologi Atau Plan Bioteknologi Itu Untuk Penerapan Bioteknologi Di bidang Farmasi Kurang Lebih 20% Sudah Menerapkan Di bidang Farmasi Jadi Nanti Kalian Bisa Punya Gambaran Yang Bergerak Di bidang Herbal Bisa Bisa Menggunakan Ini Terus Untuk Di Bidang Lingkungan Ini Kurang Lebih 15% Sedangkan Di bidang Minyak Kurang Lebih Di bio Oil Itu 15% Terus Untuk Di kegiatan Kegiatan Lab Lebih Ke arah 15% Nah Coba Perhatikan Untuk Produksi Makanan Itu Ada Di Plan 15% Terus Untuk Kegiatan Forensik Itu Ada Di 10% Nah Jadi Ini Dikit Presentase Dari Plan Untuk Produksi Pangan Yang Ada Di Industri Atau Penerapan Penerapan Bioteknologi Di bidang Industri Untuk Teknologi Makanan Kurang Lebih 15% Nah Jadi Ini Kita Masih Banyak Peluang Untuk Menciptakan Beberapa Produk Dari Bioteknologi Kedepan Kalian Bisa Masuk Di Dunia Bisnis Yang Bergerak Di Bidang Biologi Jadi Kalian Harus Bersyukur Masuk Di Ilmu Biologi Karena Akan Digunakan Di Bidang Manapun Memasuk Di rumah Sakit Bisa Memasuk Di Bidang Pertanian Bisa Perikanan Bisa Peternakan Bisa Diproduksi Produksi Makanan Itu Bisa Diterima Di Sana Jadi Kalian Harus Bersyukur Menjadi Mahasiswa Bidang Nah Walaupun Sebenarnya Arahnya Kita Lebih Ke Arah Pembedikan Ya Karena Kita Di bawah Dauan Pembedikan Oke Kita Coba Menerapkan Teknik Fermentasi Ada Ada Bisa Memberikan Contoh Mungkin Sebutkan Tanpa Harus Resen Susu Oke Susu Apalagi Yakult Oke Yakult Oke Itu Beberapa Contoh Untuk Beberapa Produksi Produksi Yang Memang Sudah Beredar Untuk Saat Ini Nah Kita Tahu Perusahaan Yakult Itu Salah Satu Perusahaan Yang Memang Bakteri Itu Dari Jepang Yang Menerapkan Untuk Kemenfaatan Bakteri Oke Kita Coba Lihat Nah Ada Beberapa Contoh Supaya Nanti Kalian Bisa Punya Gambaran Penderapan Usaha Di Bidang Teknologi Pangan Seperti Apa Nah Yang Pertama Ada Makanan Makanan Tradisional Yaitu Ada Tahu Tempe Tape Kecap Tauco Dan Lain Lain Oke Ini Salah Satu Ada Beberapa Contoh Makanan Yang Tradisional Terus Untuk Makanan Kelas Menengah Mungkin Yang Orang Orang Kelas Menengah Bisa Makan Oke Ada Nata De Koko Ada Nata De Alo Rumput Dan Lain Sebagainya Oke Kita Punya Salah Satu Perusahaan Rumput Oke Ini Jenis-jenis Makanan Atau Produksi Makanan Untuk Kelas Menengah Terus Untuk Makanan Yang Kelas Modern Itu Ada Keju Yogurt Mentega Roti Jamur Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Ini Adalah Produksi Makanan Yang Menerapkan Tentang Bioteknologi Jadi Ini Beberapa Contoh Jadi Kedepan Kalau Misalnya Kalian Bisa Explore Untuk Kegiatan Kegiatan Untuk Produk Produk Makanan Yang Non Pangan Kalian Bisa Perhatikan Oke Ini Beberapa Contoh Ada Kecap Terus Ada Tempe Terus Ada Nata Koko Yogurt Dan Semakinya Oke Ini Beberapa Gambar Yang Ambil Pada Rantun Oke Nah Ini Yang Dalam Bentuk Jelly Jadi Mungkin Kalau Misalnya Kalian Cari Di Toko Oke Saya ingat Minimarket Padahal Di Sumba Jarang Ada Minimarket Oke Jadi Kalau di Toko-toko Pasti ada Yang jual Tengah ini Kayak di Kios-kios Oke Ini beberapa Jenis Memang yang Sudah Dikomersialkan Produk-produk Produk-produk Makanan Yang Ini Menggunakan Penerapan Bioteknologi Oke Nah Jadi Ini Kita Next Nah Ini Ada Beberapa Produk Bioteknologi Seperti Yang Kalian Sampaikan Tadi Produk-produk Susu Nah Makanan Dari Bahan Baku Susu Pada Prinsipnya Dibuat Dengan Menggunakan Teknik Fermentasi Dan Pasteurisasi Menghasilkan Asam Laktap Nah Jadi Misalnya Contohnya Nih Ada Beberapa Oke Ada Contoh Penerapan Bioteknologi Dengan Menggunakan Bahan Baku Susu Jadi Kedepan Mungkin Susu Kuda Disumba Atau Susu Sapi Atau Susu Kerbau Padahal Kita Banyak Bahan Baku Sebenarnya Kita Bisa Bisa Olah Kayak Gitu Nah Jadi Ini Ada Satu Produk Keju Itu Memanfaatkan Yang Namanya Mikroba Itu Nama Mikrobanya Adalah Satu Oke Jadi Untuk Produksi Keju Itu Menggunakan Namanya Bakteri Yang Memberikan Rasa Dan Tekstur Kejunya Oke Jadi Dengan Bahan Dasar Susu Difermentasi Terus Dia Dibantu Oleh Mikroba Yaitu Propia Bacterium Atau Bakteri Asam Latat Namanya Bacterium Nah Terus Produk Yang Kedua Itu Ada Yang Namanya Yogurt Itu Menggunakan Bakteri Lactobacidus Bulgaris Atau Memberi Asa Rasa Dan Aroma Jadi Kebanyakan Produk-produk Ini Menggunakan Mikroba Atau Mikroorganisme Terus Dia Juga Menggunakan Stepacopus Thermophilus Itu Yang Memberikan Rasa Asam Dan Juga Dia Berfungsi Untuk Pengawet Di Dalam Secara Alami Di Dalam Produk Yogurt Jadi Mungkin Lidah-Lidah Kita Orang Sumba Jarang Makan Makan Asam Dan Agak Aneh Kalau Kalian Makan Yogurt Oke Saya Yang Bentuk Cairnya Saya Coba Makan Itu Agak Bikit Karena Lidah Kita Orang Sumba Tidak Terbiasa Dengan Produk Produk Makanan Ini Mentega Oke Ini Salah Satu Produk Susu Yaitu Mentega Dia Menggunakan Bakteri Leukonococ Kremuris Oke Jadi Ini Beberapa Produk Biotok Bahan Dasar Susu Yang Menempatkan Mikroorganisme Oke Nanti Kita Coba Lihat Produksi Produksinya Seperti Apa Oke Nah Ini Beberapa Contoh Yogurt Dan Mentega Oke Dan Next Mungkin Nanti Kalian Bisa Explore Caranya Seperti Apa Untuk Memuktikan Nanti Mungkin Ada Sedikit Project Di Oke Terus Yang berikut Ada Pembuatan Keju Terus Pembuatan Roti Pembuatan Yogurt Pembuatan Tempe Pembuatan Mentega Dan Pembuatan Tape Oke Jadi Sedikit Menjelaskan Nanti Proses Pembuatannya Seperti Apa Supaya Kalian Sedikit Punya Gambaran Oh Bagaimana Kita Memproduksi Keju Seperti Apa Dengan Cara Sederhana Untuk Bioteknologi Oke Kita Coba Next Oke Ini Oke Ada Salah Klik 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 Terulang Nah Kita Coba Lihat Yang Pertama Ini Beberapa Contoh Saja Untuk Kalian Bisa Pahami Mungkin Ini Sedikit Asing Sebenarnya Ini Gampang Cara Buatnya Kayak Gitu Dari Kalau Mekanik Kalian Nah Mungkin Nanti Ada Satu Titik Kita Benar Benar Uji Coba Secara Sederhana Bagaimana Penerapan Dari Proses Ini Nah Coba Kalian Perhatikan Ini Proses Pembuatan Keju Nah Jadi Dari Bahan Dasar Susu Sapi Terus Ada Kegiatan Pasteurisasi Ini Adalah Proses Pemenahan Fakum Dalam Suhu Yang Cukup Tinggi Untuk Menghilangkan Bakteri-bakteri Yang Mengikuti Dari Sapi Tersebut Dari Proses Dari Dari Kandang Sapi Terus Ada Kegiatan Pasteurisasi Terus Ada 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 Namanya Proses Setelah Pasteurisasi Terus Ada Kegiatan Fermentasi Nah Di tahap Fermentasi Ini Itu Adalah Manfaat Atau Peranan Dari Bakteri Asam Lakta Asam Lakta Yang Tadi Nah Terus Setelah Di Fermentasi Terus Tahap Pembentukan Oke Jadi Tahap Pembentukan Dari Atau Dalam bentuk Kotak Kotak Dia Modalnya Jadi Ini Adalah Prosesnya Atau Tahap Setelah Proses Dari Yang Berikut Ada Tahap Pengolahan Dari Mungkin Kalau nanti Kalian Explore Explore Sendiri Untuk Prosesnya Jauh Lebih Dini Cuma Ini Saya Kasih Gambarannya Slaidenya Untuk Kalian Bisa Punya Gambaran Nanti Waktu Kalian Di Pertemuan Minggu depan Kalian Explore Sendiri Untuk Untuk Topik Topik Yang Lain Kalian Bisa Lihat Nah Terus Ini Untuk Tahap Yang Selanjutnya Adalah Pengolahan Dari Terus Setelah Itu Proses Pematangan Kayak Gitu Atau Keju Rimpian Atau Dalam bentuk Kotak Kotak Kayak Gitu Atau Kejunya Sudah Dalam bentuk Seperti Ini Nah Ditata Setelah Tadi Dipanaskan Sudah Difermentasi Dengan Ketentuan Waktu Terus Nanti Langsung Proses Jadi Kurang Lebih Untuk Tahapan Proses Secara Umum Seperti Ini Untuk Proses Pembuatan Keju Oke Kita Coba Next Ini Untuk Keju Slide Saya Terdeteksi Oke Ini Oke Yang berikut Proses Pembuatan Yogurt Oke Nah Karena Nah Slide Tidak tampil Pak Slide Tidak tampil Oke Slide Tidak tampil Pak Oke Ternyata Ofis Saya Agak Sedikit Bermasalah Saya kembali Oke Ini Sudah Kelihatan Sudah 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 Oke Ini Saya harus Keser dulu Sudah 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 Pak Oke Oke Ini Sudah Selesai Ini Sudah Oke Nah Kita Langsung Disini Nah Yang berikut Proses Pembuatan Yogurt Oke Ini Mungkin Beberapa Produk Yang memang Memanfaatkan Mikroorganisme Jadi Ini sebagai bahan Rujukan saja Ke depan Jadi teknologi-teknologi ini Atau pemanfaatan Mikroorganisme Untuk Kalian bisa punya ide Kayak gitu Untuk Oh nanti nih Saya mau usaha Seperti ini Kayak gitu Supaya kalian bisa Membuktikan diri kalian Untuk Sama produksi Seperti ini Oke Terus yang berikut Nah Untuk prosesnya Ada yang namanya Dari pengambilan Susu murni Ataupun Susu kemahan Ini ada dua jenis bahan Terus Di Di Vakum Atau Pasteurisasi Kurang lebih Suhu 70 Sampai 10 menit Kayak gitu Nah Terus Yang berikut Lagi Ada Dari bibit Yogurt yang tadi Yang sudah Di Diserilkan Atau Di Vakum Itu jadi Bahan Atau bibit Untuk yogurt Nah Jadi itu Ada tahap Inkubasi Atau pengawetan Sedikit Atau penyimpanan Inkubasi Kurang lebih 8-12 jam Suhunya Kurang lebih 28-35 Derajat Celsius Nah Untuk menghasilkan Yang namanya Yogurt tadi Nah Secara sederhana Proses pembuatannya Gampang Nanti mungkin Kita akan Sedikit mempraktekan Dalam Membuktikan Proses pembuatannya Seperti apa Nah Kita uji coba Jangan sampai Nanti kita Ternyata Pembuatan Yogurt Sesederhana Ini Jadi Supaya kalian bisa Punya ide Seperti apa Nah Jadi ini Untuk tahapan Pembuatan Yogurt Dari bahan Susu Ini Memanfaatkan Mikroorganisme Oke Yang berikut Ini secara sederhana Untuk pembuatan tempe Oke Saya masih ingat Waktu saya Kuliah dulu Ada mata kuliah Tentang Mikroorganisme Kita Saya sempat Berkunjung Ke Produk Pembuatan tempe Oke Kalau di Sumba Kalau di Sumba Itu ada Di 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 mana ya Di Kampung Arab Kalau tidak salah Itu Pabrik pembuatan Di Manupara Atau di mana ya Manupara ya Manupara pak Iya pak Oke Di situ ada Produksi Tahu dan tempe Oke Mungkin nanti Padahal sebenarnya Kalau misalnya Seandainya tidak Pandemi Kalau masih dikasih kebebasan Untuk explore banyak Tidak Kemarin Saya sudah sempat Konsentasi dengan kampus Karena memang Mata kuliah ini Adalah mata kuliah Banyak praktik Kita lebih ke arah Banyak explore Sebenarnya Kayak gitu Saya juga Ini Salah satu Temgung jawab Yang besar juga Dari saya Karena memang Saya ngajarnya Dari sini Tapi dibantu oleh Rekan saya juga Di kampus Supaya nanti Proses Explore lapangannya Itu Bisa Berjalan dengan baik Kayak gitu Selamat si Diskusi dulu Program Untuk Teknik-teknik Lanjutan ke depan Supaya lebih Tercapai Target kita Untuk mata kuliah ini Itu yang paling penting Buat saya Kayak gitu Nah Ini untuk proses Pembuatan Tempe Atau Ini untuk Pembuatan tempe Tahunya Beda lagi Oke Nah Ini dari bahan Kedelai Kayak gitu Terus Ini Tubisannya Enggak Dibesikan dulu Atau direndam Selama satu malam Nah Jadi Setelah Dibesikan Oke Di Kupas kulit arinya Jadi setelah direndam Terus dikupas kulit arinya Nah dikupas kulit arinya Terus Dicuci Dicuci Setelah dicuci Dikukus lagi Kurang lebih Satu jam Oke Mungkin kalau kita praktek sederhana Mungkin nanti kalian bisa Kita bisa uji coba langsung Kita coba eksplor nih Menggunakan bahan-bahan yang lain Sebenarnya kalau untuk produk-produk Kegiatan praktikum Punya lab-lab sederhana di kampus Kita bisa lakukan sebenarnya Terus dikukus selama kurang lebih satu jam Terus didinginkan Oke Setelah didinginkan Terus dicampur dengan ragi Oke Ini dulu waktu saya masih kuliah S1 Saya sempat praktek Kita di dalam Di lab Oke Mungkin karena memang kita penbembi Bisa untuk langsung Prastekannya Terus Dicampur dengan Ragi Setelah itu dicetak Atau dibungkus Entah kita menggunakan Daun pisang Atau plastik Kalau misalnya menggunakan plastik Kita harus lubangin plastiknya Untuk sirkulasi udaranya ada Nah Setelah dicetak Terus lubang plastiknya Terus didiamkan selama Satu malam Untuk proses fermentasinya Jadi didiamkan selama Satu malam Terus setelah itu Dibuka dan Diletakkan di dalam Satu raka gitu Dideretin Setelah sudah Dibuka Oke Ini siapa yang Bukalah 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 Ini Oke Oke Nah Jadi Ditata seperti ini Setelah itu Setelah sudah Dibuka bungkusnya Terus ditata lagi Seperti ini Terus dibiarkan lagi Selama satu malam Kurang lebih Dua malam Dari proses Pembungkusan Terus ditata lagi Satu malam Baru Raginya terbentuk semua Jadi dalam bentuk tempe Seperti ini Seperti yang kita makan Sebenarnya untuk produk tempe Kalau dibiarkan sampai Dua tiga malam Itu masih lebih bagus Jauh lebih bagus Dibandingkan dengan Kalau misalnya Yang masih tidak terlalu Banyak raginya Kecuali yang sudah berjamur Itu tidak boleh Kalian harus dapat Berbedakan Mana jamur Mana ragi Di tempe Oke Nah Jadi ini untuk Proses pembuatan tempe Nah Terus yang berikut Ini adalah Produk Pangan non susu Oke Jadi kita coba lihat Untuk produk Pangan non susu Nah Untuk produk Pangan non susu Pada prinsipnya adalah Pemecahan Amilum Oleh mikrobia Menghasilkan gula Kemudian Difermentasikan Oke Jadi Ini adalah Beberapa Teknik Produk makanan Yang Bukan dari Bahan non susu Atau Tidak Biar mango Udah Pemanfaatan Non susu Biar mango Udah Apa ya Oke Nah Jadi itu ya Ini untuk Beberapa Contoh produk Makanan non susu Itu ada roti Terus ada asinan Terus ada alkohol Yaitu bir, anggur, wine Ram dan lain sebagainya Terus tadi ada tempe Yang saya sudah jelaskan Terus ada natanikoko Terus ada cuka Dan lain sebagainya Nah Jadi Itu untuk Proses-proses Fermentasi Dari bahan non susu Oke Kita coba lihat Oke Ini beberapa contoh Oke Nah Yang berikut Ini ada Proses pembuatan kecap Oke Ini mungkin Sedikit sederhana Yang bisa saya Gambarkan Walaupun sebenarnya Mesti banyak Beberapa jenis Proses pembuatan Untuk Jadi Bahan Untuk eksplorinya kita Nah Jadi bahan utamanya Adalah kedelai Terus dicuci Dan direndang Peran lebih satu malam Direbus Ditiritkan Nah Terus Diragikan Kurang lebih 3-5 hari Oke Seperti Dari bahan dasarnya Tempe tadi Tapi biasanya Menggunakan ini Adalah kedelai hitam Untuk proses pembuatan kecap Jadi tahapannya seperti ini Dia masih menggunakan ragi juga Nah Di Sumba Kita tidak ada Fabrik kecap Jadi Untuk eksplor langsung Produk kecapnya Itu agak sulit Kayak gitu Mungkin kita lihat nanti Produk-produk yang ada Di sekitar kita Tidak mungkin Kecuali ada Studi tour mungkin Kita bisa langsung Tapi karena Kalau kita ambil studi tour Harus punya Banyak ini Banyak ini Jadi Mungkin kita explore Yang di sekitar kita saja Oke Terus Ada Diragikan Kurang lebih Hari pertama Kurang lebih 3-4 minggu Itu menggunakan Larutan garam Oke Terus Dimasak Hingga mendidih Itu menggunakan air Setelah diragikan tadi Terus dimasak lagi Terus Habis itu disaring Setelah disaring Hasil saringannya Dimasak Yang kedua Hingga mendidih Setelah itu disaring lagi Setelah disaring Dipisahkan Ampasnya Untuk pakan ternak Dan untuk Cairannya itu Atau hasil fermentasinya Itu yang menjadi kecap Nah Jadi ini Sedikit sederhana Untuk proses pembuatannya Nah Cuma alat-alatnya Yang mungkin Produkannya cukup Tapi untuk secara sederhana Kita buat secara praktikum Untuk punya ide-ide Bisnis ke depan Itu bisa dicoba Kayak gitu Oke Mungkin sama ini Kecap Dari bahan kerilai Mungkin nanti Kita bisa ekspor Dari bahan Bahan selain Kacang kedelai Apalagi yang bisa kita buat Jadi kecap Itu banyak sebenarnya Oke Mungkin dari Bahan-bahan hewan Atau mungkin yang Non-protein Bisa Oke Nah ini untuk proses Pembuatan kecap Mungkin sedikit Cepat Oke Yang terakhir Ini contoh Pembuatan Natadefoko Oke ini sedikit Gambaran buat kita Nanti mungkin Kalau ada Kita bisa buat Project sederhana Untuk Pembuatan ini Mungkin hari ini Saya kasih teorinya Supaya kalian dulu Dapat nih Gambarannya Nah soalnya Mungkin gambaran Sedikit metodenya saya Itu harus berutan Dari tahap awal Sampai kita bisa Menghasilkan sesuatu Kayak gitu Kita ekspor dulu nih Supaya kalian punya gambaran nih Seperti apa yang kita bisa kerjakan Nah Untuk Natadefoko Kita punya bahan banyak Di Sumba Itu ada Kelapa disaring Hingga bebas ketoran Terus dipanaskan Sambil ditambah 675 gram gula Oke Jadi ditambah gula Terus didinginkan Di tempat serin Sambil diberi asam cuka Sehingga Hingga keasamannya Kurang lebih 4,5 Ya gitu Pihanya Pihanya Keasamannya 4,5 Ya gitu Terus Tahap berikut Inokualisasi bibit Menggunakan jarum OCE Jadi ini Jadi untuk membuat Rongga-rongga Waktu proses Di Natadefoko Terus Diperamkan lagi Kurang lebih 2 minggu Dalam ruangan tertutup Oke Dalam ruangan tertutup Terus Renamlah Natadefoko Yang sudah jadi Dalam air Selama 2-3 hari Untuk menghilangkan asamnya Oke Nah Terus yang berikut Siap disantap Oke Jadi Untuk proses Produksi Natadefoko Ini cukup Simple Kalau kita lihat Kita punya banyak bahan Di Sumba Jadi ke depan Kita bisa Olah Daripada bahan-bahan itu Terbuang Percuma Kita bisa Membuat dia menjadi Semua bahan Barang-barang Produksi Oke Nah ini untuk contoh Pembuatan Natadefoko Nah ini adalah Slide yang terakhir Oke Kita masuk di Q&A mungkin Sebelum kita lanjut Ada yang mau ditanyakan Atau untuk Produksi pangan Tadi cukup jelas Nanti kalau ada Tugas explore Bisa diikuti Jelas Pak Oke bisa ya Jelas Pak Jelas ya Oke 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 kalau tidak ada Kita next Oke ini siapa yang sudah jalan-jalan Oke Nah yang terakhir Untuk minggu depan Kita masuk di topik Bioenterpresif Di bidang Nonpangan Contoh dan prosesnya Oke Untuk minggu depan Ini saya masih Perbaiki Sistem Dari kampus Email saya Tidak bisa login Di Di Google Classroom Karena Waktu saya ganti Email Kata pandinya Saya lupa Jadi Saya masih minta Untuk reset ulang Jadi saya belum Minta untuk Untuk Di Di Reset ulang Diperbaiki Belum dikirim Tapi saya sudah ajukan Untuk diperbaiki Di kampus Oke Nah Untuk minggu depan Kita Tidak ada Tata buka Karena kita Saat tadi Saya sudah jelaskan Tentang Topik Pangan Kita akan Untuk minggu depan Kita lebih ke arah Meng-explore 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 Untuk Bidang Nonpangan Contohnya Nah Tadi saya sudah jelaskan Sedikit gambaran Jadi Yang ikut Kuliah hari ini Mungkin sedikit Punya gambaran Bagaimana Untuk proyek kita Di minggu depan Atau kegiatan kita Di minggu depan Kayak gitu Oke Nah Jadi minggu depan Kita tidak ada Tetap muka Lebih ke arah Explore Nanti saya akan Kirimkan proyeknya Di Google Classroom Dan kalian bisa Akses di sana Jadi untuk Pertemuan Dua minggu depannya lagi Baru kita bisa Sedikit bahas Kayak gitu Untuk proyek Di topik ini Kayak gitu Karena Ini adalah Topiknya Kebalikan dari Nonpangan tadi Sama yang Eh dari yang Pangan Sama yang nonpangan Kayak gitu Supaya kalian bisa Explore sendiri Untuk produk-produk ini Oke Bisa dipahami Gambaran umum Untuk tugas minggu depan Atau proyek minggu depan Bisa ya Oke Bisa Pak Jadi Kalian bisa explore Secara mandiri Secara pribadi Nanti di pertemuan Minggu depan Setelah Minggu kedua Baru Kita bisa Bisa bahas Oke Untuk absensi minggu depan Tetap jalan Kita akan lihat Progres Untuk pengumpulan Dari hasil Yang kalian Kumpulkan Kayak gitu Jadi untuk Topik-topiknya Nanti saya lihat Di hasil Nanti batasan Pengumpulannya Nanti saya akan Sampaikan Di Mobile Classroom Terus Untuk Gambarannya Mungkin kalian Sambil cari-cari Artikel-artikel Yang menyangkut Tentang bidan Nonpangan Nanti baru kalian bisa Bisa tugas Kerangkat tugasnya Seperti apa Nanti saya langsung Kirim ketunjuknya Di Google Classroom Bisa ya Bisa Pak Oke Itu untuk Kegiatan Minggu depan Kita lebih Ke-explore Pustaka Untuk Minggu depan Kita belum langsung Turun lapangan Jadi Apalagi pandemi Seperti ini Oke Itu untuk gambaran Nanti saya akan Jelaskan juga Saya akan kirimkan Projectnya Di Google Classroom Oke Kalau tidak ada Kita akan stop Untuk kegiatan kita Hari ini Kita sampai di Jam 5.45 Oke Kita masih punya Waktu Kurang lebih 5 menit Untuk Absensi Oke Saya akan Absen dulu Oke Sampai jumpa Oke Untuk Absen Key Oke 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 selamat menikmati oke silahkan nanti berikan reaksi untuk untuk absen kita yang pertama Pinat, Tunggareta hadir? hadir pak oke, Veronica anak ulang Veronica ada yang dapat kabarnya? oke, ini tadi oke, terus Paulina hadir pak oke, Ernie Samarpang hadir pak umbu Efer Efer Agustinus hadir pak Yosina hadir pak oke, Mariska hadir pak oke, terus Agustinus hadir pak oke Ensi hadir pak oke, Alicia Alicia hadir oke terus Damianus hadir pak oke Ina hadir pak oke, Maria hadir pak oke Oskaria hadir pak oke Cidilvi hadir pak oke Citra Santika hadir pak hadir pak Jeperson ada pak oke Gracela hadir pak ada Derlin Rambu hadir pak Angry hadir pak oke Trifonia hadir pak hadir pak Yosina hadir pak oke Herlince hadir pak Merlince 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 hadir oke Sintani Rambu Jati Sintani hadir pak Maria Wanda ada pak oke Ani Manggiri ini ada info tadi eh kata yang sakit oke Rambu Ani sakit ya oke Marlin hadir pak oke Deski Rambu Kahing hadir pak oke Carolina hadir pak MCAT hadir pak Firdaus Firdaus hadir oke Obed Obed hadir hadir pak oke Simpson hadir pak hadir pak Lydia hadir pak oke Ramania oke Ramania eh Ramania lagi sorry Ramana hadir pak oke terima kasih Lika hadir pak oke Ensyana Pak Deut Ensy Ensy Ensyana hadir pak oke hadir pak eh Nevesi Rambu hadir pak oke Mayang Sari oke tadi Mayang Sari Oktavianus hadir pak Natania hadir pak oke terus Yurti hadir pak oke Umbusen hadir pak oke Miati hadir pak oke Anita hadir pak Yunita hadir pak hadir pak Alfie Alfiona hadir pak oke terus Yaakob Rohi ada informasi tadi pak kalau kehabisan paket bilang oke terus Anggra ini tapi dia hadir ya pertama tadi ya habis paket di tengah jalan atau memang tidak join masih sempat ikut bilang tidak lama langsung habis paket oke supaya saya bisa tandain untuk soalnya tadi saya sempat iya pak tadi aku Rohi ada kasih tau kalau kehabisan paket pak iya saya lihat akunnya tadi sempat join oke yang terakhir Anggreni hadir pak oke Marlin C. Kari Rehara hadir pak oke ini saya ada chat nih Marlin C. Kari Rehara oke dimana nih nomor keberapa Marlin C oke oke terima kasih untuk hari ini jadi nanti informasi untuk project nanti saya info juga di grup terus nanti setelah saya sudah akunnya aktif kembali untuk Google Classroom saya akan share juga ke teman-teman supaya bisa lihat projectnya seperti apa bisa ya oke jadi yang kuliah hari ini mungkin sudah punya gambaran untuk kegiatan explore minggu depan apa yang kalian kerjakan itu sudah sedikit punya gambaran oke jadi karena memang ini masa kuliah banyak praktek kita mulai dari kalian explore dulu untuk menemukan ide-ide nanti ke depan seperti apa kayak gitu nah oke terima kasih untuk hari ini saya minta satu orang mungkin ibu ketua sudah ada iya pak oke ibu ketua bisa pimpin kita di dalam doa untuk menutup kelas kita silahkan baik bapak dosen dan teman-teman sekalian sebelum kita melangkiri perkulihan kita mari kita berdoa bapak 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 yang baik bapak bapak yang sangat berbiasa bagi kehidupan kami bapak kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari terlebih khusus pada hari ini engkau telah menjaga melindungi kami dari alat perkulihan kami pertengahan hingga pada akhirnya ya bapak pada akhir sekarang kamu akan mau berpisah dari zoom meeting ya Tuhan mari kamu berkati setiap kami Tuhan yang telah hadir biarlah apa yang kami dengar Tuhan biarlah boleh bermanfaat bagi masa depan kami bapak pada muka dan surga kiranya kamu pertemukan kembali kami pada minggu yang akan datang Tuhan untuk melanjutkan selain perkulihan kami yang masih tersisa bapak terima kasih bapak terima kasih Yesus haleluya oke terima kasih buat Ibu Ketu yang sudah membantu kita dalam doa oke terima kasih untuk atensinya hari ini kita berjumpa lagi dalam tatap muka online di pertemuan yang keempat oke jadi di dua minggu lagi oke jadi minggu depan kita lebih ke arah eksplor untuk tugas dalam kurung waktu satu minggu itu punya space nanti kita akan sedikit kita bertemu di pertemuan berikutnya bisa ya oke terima kasih kita akan tutup kelas kita tetap semangat Tuhan Yesus memberkati boleh amin terima kasih pak oke terima kasih selamat sore terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati